Dia merubah wajahnya dengan operasi plastik demi kabur dari kejaran polisi Cisa memilukan dari seorang wanita Inggris yang cantik, mudah, dan sedang berada di puncak hidupnya Dibunuh secara brutal di negeri asing Dan ditinggalkan di bak mandi berisi pasir oleh seorang pria aneh yang berpura-pura menjadi muridnya Korban Lancey Hawker lahir di Inggris pada tahun 1984 Dia lulus dari University of Leeds pada tahun 2006 Dengan gelar kehormatan kelas 1 Mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar master Dia memutuskan untuk mengajar bahasa Inggris di luar negeri Pada tahun 2006, dia bekerja di sekolah bahasa Inggris di Jepang bernama Nova Cabang tempat dia bekerja terletak di dekat Koiwa, Tokyo Dekat dengan rumahnya di Ichikawa yang berada di luar Tokyo di prefektur Chiba Dia tinggal dengan dua teman sekamarnya dan mengajar bahasa Inggris kepada orang dewasa dan juga anak-anak Lancey memutuskan untuk datang ke Jepang dan mengajar bahasa Inggris Karena kecintaannya pada budaya Jepang Dan dia merasa bahwa Jepang adalah salah satu negara teraman di dunia Pelaku Tatsuya Ichihashi berasal dari Gifu yang lahir pada tahun 1979 Ayahnya merupakan seorang dokter dan ibunya adalah dokter gigi Ketika masih muda, Tatsuya bermimpi untuk memiliki profesi yang sama dengan ayahnya Tapi ketika dia gagal di mata kuliahnya, Tatsuya pindah jurusan dan menamatkan studinya di bidang hortikultura Walaupun dia lulus dengan nilai yang memuaskan, Tatsuya menjadi pengangguran setelahnya dan hidup dari tunjangan yang diberikan orang tuanya Tatsuya adalah seorang penyendiri dan pernah berurusan dengan hukum karena mencoba menyerang seorang wanita ketika merampoknya di pinggir jalan Namun, kasus tersebut segera terselesaikan karena diduga ayahnya membayar 1 juta yen Pertemuan 6 bulan lamanya Lancey telah menghabiskan waktu di Jepang Pada tanggal 20 Maret 2006, ketika Lancey hendak pulang, seorang pria asing menyapanya dan mengaku kalau dia adalah murid yang diajarnya Lancey tahu benar wajah setiap muridnya dan jelas Tatsuya bukan salah satunya Lancey berusaha pergi meninggalkannya, namun Tatsuya berhasil mengejarnya dan terus mengajaknya berbicara sepanjang jalan hingga tepat di depan apartemennya Sekali lagi, Lancey dengan sopan mengucapkan perpisahan dan mencoba naik ke kamarnya Tapi Tatsuya memotong pembicaraan dengan, bisakah saya meminta segelas air? Dan Lancey pun membiarkan Tatsuya untuk ikut dengannya ke atas Sesampai di kamar, Lancey langsung mengenalkan Tatsuya kepada dua teman sekamarnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Selagi menunggu Lancey menyiapkan air, Tatsuya menggambar sebuah sketsa wajah Lancey di secara kertas Dia juga menambahkan nama, nomor ponsel, dan emailnya Kemudian setelah dia minum dan akan keluar dari kamar tersebut Tatsuya meminta Lancey memberikannya les private bahasa Inggris Dan menawarkan sejumlah uang yang cukup tinggi Dengan pikiran positif, Lancey memutuskan untuk menerima dan menetapkan tanggal mulanya Selama empat hari dari sekarang di sebuah kafe lokal Lancey hilang Semua berjalan sesuai rencana Lancey memberi Tatsuya pelajaran bahasa Inggris pertamanya Pada hari terakhir, yaitu tanggal 24 Maret, selesai belajar Tatsuya mengatakan bahwa dia tidak membawa uang Uang yang seharusnya dia gunakan untuk membayar Lancey tertinggal di apartemennya Kemudian dia mengajak Lancey ke apartemennya untuk mengambil uang dan membayarnya Lancey yang percaya mengikutinya dengan menaiki sebuah taksi Sesampainya di depan apartemen Tatsuya, Lancey meminta sopir taksi menunggunya Dan akan membayarnya setelah kembali Tapi setelah lebih dari 10 menit Lancey tidak juga muncul dan sopir taksi terpaksa meninggalkannya Di dalam apartemen, begitu Lancey berjalan melewati pintu Kepalanya dipukul dan pinsan Pada titik ini, Tatsuya melecehkannya secara seksual Memukulnya dan mencekiknya begitu keras Sehingga dia mematahkan tulang rawan di lehernya Dan kemudian mencukur kepala Lancey dengan pisau cukur Penemuan Pada hari yang sama, teman sekamar Lancey cemas Karena Lancey pulang terlambat Karena Lancey bukan tipe orang yang merubah jadwal tanpa aba-aba Ditambah lagi, Lancey dan teman sekamarnya ini punya semacam kode keamanan Yang dimana mereka tuh harus saling kasih tahu Kemana dan dengan siapa mereka pergi Kemudian, para gadis tersebut menelpon polisi Dan polisi segera menuju apartemen Tatsuya Yang mendapatkan alamatnya dari cari kertas Ketsawaja Yang ditinggalkan Tatsuya sebelumnya Polisi mengetuk pintu Tatsuya membuka dan terkejut setelah melihat polisi Dia berlari keluar dengan lincah menghindari polisi Selama beberapa blok dan tidak tertangkap Di dalam apartemen Tatsuya Polisi menyadari bahwa bak mandi telah diseret dari kamar mandi ke balkon Yang telah diisi pasir Tepat di bawah pasir, ada tubuh Lancey yang dicampuri dengan beberapa bahan Untuk mempercepat pembusukan Dan barang-barang Lancey seperti dompet dan dokumennya Berserakan di sekitar ruangan Tatsuya menghilang Dikarenakan jasad Lancey ditemukan botak Di mana semua rambut di kepalanya habis digunduli Polisi khawatir kalau Tatsuya ini berkeliaran di luar sana Menyamar menjadi orang lain Dan polisi akhirnya menyebarkan foto Tatsuya dengan berbagai gaya rambut Meskipun tidak membuahkan hasil dan Tatsuya tidak pernah ditemukan Tapi pada bulan Oktober 2009 Seorang ahli bedah di Nagoya Menghubungi polisi dan mengatakan Kalau kemungkinan dia telah melakukan operasi plastik Kepada tersangka yang dicari selama ini Tatsuya menjalani beberapa prosedur kecantikan Dalam upaya untuk mengubah penampilannya Dia bahkan memotong sebagian bibir bawahnya Untuk membuatnya lebih tipis Dan sementara itu Polisi kembali menyebarkan poster dengan foto terbarunya Ke seluruh negeri Dan meningkatkan jumlah hadiah Penangkapan Tatsuya terus berpindah-pindah Dari satu lokasi ke lokasi lainnya Dari Aomori hingga Okinawa Dan bahkan Tatsuya bersembunyi di pulau terpencil Dan tinggal di dalam bangker beton Yang terakhir Tatsuya menetap di sebuah warnet di Osaka Dan dia bekerja sebagai kuli bangunan Yang mana penghasilannya digunakan untuk operasi plastik Menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar Dan berita mengenai dirinya yang menjalani operasi telah menyebar Tatsuya segera meninggalkan Osaka Untuk sekali lagi melarikan diri November 2009 Tatsuya ditangkap polisi sebelum berhasil menaiki kapal yang akan membawanya ke Okinawa Meskipun pada saat ditangkap dia tidak mengakui perbuatannya Pada tanggal 23 Desember Salah satu pengacaranya mengumumkan bahwa dia telah mengakui terlibat dalam kematian Lensi Dia beralasan bahwa dia tidak berniat untuk membunuhnya Dan telah mencoba untuk menghidupkannya kembali Selain itu dia juga mengaku menceki Lensi untuk mencegahnya berteriak minta tolong saat dia memperkaosnya Dan pada tanggal 21 Juli 2011 Pengadilan distrik Chiba menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Tatsuya Ichihashi Atas pembunuhan Lensi Hawker Keluarga Lensi telah meminta hukuman mati Tetapi pengadilan merasa bahwa dia tidak pantas dihukum mati Karena Tatsuya tidak memiliki keinginan melakukan perbuatan tersebut sebelumnya Menurut mereka pada usia 32 tahun Tatsuya masih ada kemungkinan bisa direhab Dan selain itu Di Jepang seseorang bisa dihukum mati Kalau membunuh lebih dari satu orang Dan selama di penjara Tatsuya menulis sebuah buku yang berjudul Tayo Sarerumade Yang berarti sampai akhirnya tertangkap Yang juga diadaptasi menjadi film pada tahun 2013 Tatsuya menawarkan royalti kepada keluarga Lensi Hawker Tapi mereka menolak